Intro Kembali lagi di saatnya perempuan bicara Tadi kan Lolita sudah bilang ya Mbak Yeni Wahid ini selain jadi aktivis Terus kemudian juga jurnalis Udah bagi waktunya Mbak Yeni itu gimana? Apakah seminggu ada 9 hari? Dengan susah payah Dengan susah payah, oke Dan keikhlasan Keikhlasan suami dan anak-anak Gimana tuh Mbak Yeni? Suami saya sih sangat mendukung banget Saya beruntung sekali Jadi dikasih suami yang bukan cuma ganteng Jadi what comes first Atau who's come first Di dalam peralatinya Mbak Yeni sekarang Sebagai seorang anak-anak Buat kita berdua jelas banget anak-anak Berarti pasti dulu Mbak Yeni berkacanya pada ibu Yang selalu memperletaskan anak-anaknya Waduh Sosoknya ibu itu kalau Dalam kalimat yang singkat seperti apa? Ah my mom itu ya Everything ya, kita kalau gak ada mama Itu ya Gak bisa jadi diri kita yang seperti sekarang Ibu adalah sumber kekuatan kita Ibu itu adalah telaga penuh kasih Yang memberikan dirinya dengan penuh keikhlasan Orang yang tidak mau marah Ke anak-anaknya Karena beliau takut kalau beliau marah Ke anak-anaknya Maka Tuhan pun akan marah kepada anak-anaknya Nanti anaknya malah celaka Jadi mendingan aku gak marah ke anakku Gitu ibu saya itu Oh sampai begitu ya Iya Apa sih yang paling Mbak Yeni teladani dari Ibu Sinta Ibu Sinta itu kan juga memimpin perempuan di organisasi NU itu Saya semoga bisa sekuat ibu, setabah ibu, seikhlas ibu untuk menerima apapun garis takdir yang diberikan oleh Tuhan Itu Itu berat Berat banget Betul, betul Tapi ya, moga-moga bisa kuat Apapun yang diberikan Ini kita jadi melu nih, soalnya besok hari ibu Iya Ini ada foto kedekatan Mbak Yeni Oh iya Masya Allah cantik banget Ini saya itu puasa tiap hari loh Oh iya Tiap hari Kenapa itu? Ini orang ngajak makan siang susah Gak bisa Ini dapet penghargaan atau apa Mbak Yeni? Iya dapet penghargaan Jadi Ibu Sinta Wanya itu pernah mendapat penghargaan dari majalah Time Time, iya Sebagai satu dari seratus orang paling berpengaruh di dunia Luar biasanya Mbak Yeni juga dapet penghargaan yang senada Apa pengharganya Asia's most influential? The most influential Jadi dianggap orang yang berpengaruh di Asia gitu Padahal saya pikir di kampung saya aja gak ada pengaruhnya Menurut Mbak Yeni Tapi Mbak Yeni gak tau berapa wanita yang makin berani sekarang bersuara karena Mbak Yeni di sana Dan terima di East Village ya itu yang udah pasti memberi pengaruh Tapi saya cuma mau, saya kalau boleh kasih pesan ya Buat semua Perempuan itu sangat dipenuhi beban ganda Terutama dalam rumah tangga Perempuan disuruh masak, nyuci dan lain sebagainya Padahal kalau ini dihitung, dikuantifikasi nilainya Coba kalau kita harus memperkerjakan orang untuk membersihkan rumah kita Harus ngeluarin uang berapa? Untuk nyuci, ngeluarin uang berapa? Untuk masak, ngeluarin uang berapa? Untuk mengasuh anak kita, ngeluarin uang berapa? Nah kadang-kadang kontribusi yang telah diberikan oleh perempuan-perempuan hebat di sekeliling kita Ini tidak kita hargai sama sekali Kalau kita suruh bayar, mampu gak ini keluarga ini untuk membayar semua jasa yang telah diberikan oleh ibu, istri dan orang-orang perempuan hebat di sekeliling kita itu Dengan gratis Disertai rasa cinta lagi Nah sudah saatnya kita semua lebih menghargai ibu kita, istri kita, semua perempuan-perempuan hebat di sekeliling kita Luar biasa pembayaran seorang Ibu Sinta, Mbak Yeni juga sama Mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada Ibu Sinta yang mungkin tengah menyaksikan saatnya perempuan bicara saat ini Mama terima kasih atas semua kasih sayang yang telah diberikan tanpa batas sampai sekarang Terus mencurahkan semua pikiran jiwa tenaganya untuk anak-anaknya dan sekarang cucu-cucunya Ini mungkin kalau dulu saya sering kurang ajar sama mama gitu ya Sekarang saya baru menyadari sebagai seorang ibu betapa beratnya menjadi seorang ibu itu Dan disinilah kita merasakan ya titik ini bahwa apa yang telah diberikan oleh ibu kita Belum tentu kita bisa melakukan itu untuk anak-anak kita Jadi mungkin melalui momen hari ibu ini saya ingin mengucapkan rasa syukur saya yang mendalam pada Tuhan yang maha puasa Telah memberikan saya seorang ibu yang luar biasa hebatnya yaitu Ibu Sinta Nuria Rahman I love you mom Masya Allah Hal ini juga disampaikan langsung kepada ketiga putri Mbak Yeni ya Ada Malika Aurora, Amira, sama Raisa Isabel Anak kedua saya dyslexic Dyslexic itu dia tidak bisa memproses tulisan Dia tidak bisa baca intinya gitu tapi dia bisa baca huruf tapi anak ini sangat pintar Sangat pintar jadi bahasa kemampuan bahasanya juga bagus cuman tidak bisa baca Tidak bisa baca konsekuensinya susah menulis Nah tapi tantangan kita sebagai orang tua menguatkan dia bahwa dia punya keistimewaan Nah biasanya kalau yang saya katakan kan dulunya suka stres karena diledikin adiknya Adiknya umur 5 tahun udah jago banget baca Terus adiknya suka nyombong ke tamu Aku udah bisa baca kakak belum Jadi agak down ya Agak down gitu Jadi anak saya itu juga kalau baca hurufnya itu jadi blur gini goyang Dia tidak bisa fokus jadi tidak kelihatan Kalau dia capek kalau ini atau lari-lari Pokoknya ini sekali itu ada namanya Irland syndrome Kemudian bagaimana mengatasi kesulitan belajar itu apakah ada les atau harus dibacakan Nanti pas ujian gimana Belajarnya lewat mendengar Dikuatkan dulu mentalnya bahwa dia istimewa Dan memang cara membacanya berbeda Tapi saya selalu mengatakan Yangkung dulu gak bisa lihat sama sekali loh Tapi sudah di presiden loh Kamu baru cuma gak bisa baca ini pasti bisa Dan banyak sekali orang-orang hebat yang dyslexic Katanya Lee Kuan Yew dyslexic Paul Disney dyslexic Steve Jobs dyslexic Akhir wah oke juga nih masa depannya kalau jadi coba Tapi ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Mbak Yeni sudah hadir disini Memberikan beneran loh Mbak Memberikan inspirasi dan Boleh ya Mbak Yeni sebelum berpamit Boleh dong menyanyikan lagu yang Nina Bobo untuk anak-anaknya itu Siapa tahu itu nanti bisa saya rekam juga pas anaknya Bobo diputer Dan tentunya pemirsa kita akan kembali sudah yang satu ini Dengan narasumber lainnya yang juga sangat inspiratif Dalam rangka kita menyambut hari ini Oh bulan anakku Oh bulan anakku Oh bulan hatiku Pencangkanlah matamu Pembulan anakku Cahaya hidupku Selamat mimpi yang indah Bintang di langit bersinar terang Bintang di langit bersinar terang Pulang yang bundar terangi bumi Oh bulan anakku Oh bulan anakku Oh bulan hatiku Bapak kan menjagamu Oh bulan anakku Malaikat kecilku Mama sayang padamu